Shalom selamat pagi, mari awali hari ini dengan semangat baru dengan mendengarkan Renungan Pagi. Minggu 10 Maret 2024, Guru Galilea, Yohanes 3 ayat 14, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga ada manusia harus ditinggikan. Sesudah kematian Stefanus, bagitlah melawan orang-orang percaya di Yerusalem, suatu penganiayaan yang sangat kejam, sehingga mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah, Judea dan Samaria. Tetapi Saul berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Tentang semangatnya dalam pekerjaan yang kejam ini, ia mengatakan pada waktu belakangan, bagaimanapun juga aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus keras bertindak melawan nama Yesus dari Nazaret. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara. Dalam rumah-rumah ibadat, aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya, dan dalam amarah yang meluap-luap, aku mengejar mereka bahkan sampai ke kota-kota asing. Bahwa Stephanus, bukannya satu-satunya yang menderita kematian, boleh kelihatan pada perkataan Saul sendiri. Tetapi aku juga setuju, jika mereka dihukum mati, kisah 26 ayat 9 hingga 11. Pada masa bahaya ini, Nicodemus datang ke muka dalam pengakuan yang tidak khawatir akan imannya dalam juruselamat yang disalibkan. Nicodemus adalah seorang anggota Sanhedrin dan dengan orang-orang yang lain telah digerakkan oleh ajaran Yesus. Sementara ia menyaksikan pekerjaan krisis yang ajaib, keyakinan telah berurat berakar pada pikirannya bahwa inilah yang dikirim oleh Allah. Terlalu sombong untuk mengakui dengan terbuka bahwa dirinya sendiri di dalam simpati dengan guru Galilea itu. Ia mengupayakan secara diam-diam. Dalam wawancara ini, Yesus telah membukakan kepadanya rencana keselamatan dan tugasnya ke dunia ini. Namun Nicodemus masih ragu-ragu. Ia menyembunyikan kebenaran dalam hatinya dan selama tiga tahun hanya sedikit buah-buah yang nyata. Tetapi biarpun Nicodemus tidak mengakui Yesus secara umum, ia seringkali merintangi rencana imam-imam Sanhedrin untuk membinasakan dia. Bila pada akhirnya Kristus telah ditinggikan di atas salib, Nicodemus teringat akan perkataan yang telah diucapkannya kepadanya pada wawancara di waktu malam di Bukit Zaitun. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Yohannes 3 ayat 14 Dan ia melihat kepada Yesus penembus dunia ini. Persamaan Yusuf Arimathea, Nicodemus telah menanggung ongkos penguburan Yesus. Murid-murid takut untuk menunjukkan diri mereka sendiri sebagai pengikut-pengikut Kristus. Tetapi Nicodemus dan Yusuf dengan berani telah datang untuk menolong mereka. Pertolongan orang-orang yang kaya dan terhormat ini sangat diperlukan pada saat kegelapan itu. Alfa dan Omega jadi tujuh, halaman 87-88 Mari kita renungkan bersama lebih dalam lagi. Bagaimana saya dapat menghindari, mengabaikan mereka yang mungkin tidak mengakui Kristus secara terbuka? Kiranya renungan di pagi hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kita semua dan menjadi perenungan kita sepanjang hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan yang boleh kami rasakan sepanjang malam istirahat. Pagi ini kembali kami boleh dikuatkan dengan firman. Biarlah renungan pagi ini Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kami. Kami boleh aplikasikan itu dalam kehidupan kami sehari-hari, baik dalam pekerjaan dan pelayanan kami. Dimanapun kami pergi dan berada, biarlah janji perlindungan Tuhan boleh kami rasakan, orang tua dan sanak saudara kami. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya. Demikian renungan pagi hari ini, silakan share video ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Cornelius Media dan follow kami di Instagram dan Facebook at Cornelius Media. Tuhan memberkati kita semua dan sampai berjumpa esok hari.